Intro Tim Sus Polri telah berhasil menemukan CCTV vital di TKP pembunuhan Brigadier J Disebut ada orang di lingkaran Verdi Sambo yang penyimpan kopi rekaman video CCTV itu Sosok tersebut adalah perwira menengah tingkat 1 Hal ini terungkap dari penuturan Tim Sus Polri bentukan Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo yang mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadier J Sebelumnya, Itsus telah memeriksa 6 anggota Polri yang diduga terlibat menghalang-halangi penjidik di kasus tewasnya Brigadier J Mereka yakni mantan Kadit Propam Irjen Verdi Sambo, ex-Karopaminal Dipropam Brigjen Hendra Kurniawan Kemudian Kombes AN, AKBPAR, Kompol BW, dan Kompol CP Kenam personal tersebut diduga berperan menghilangkan, memendahkan, serta mentransmisikan secara elektronik CCTV Direktur Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Brigjen Asep, Edi Suheri menjelaskan sudah memeriksa 16 saksi yang dibagi dalam 5 kluster perihal kasus pengerusakan CCTV di TKP Brigadier J Asep menuturkan salah satu kluster saksi yang diperiksa pihaknya yakni melakukan pemindahan transmisi dan melakukan perusakan CCTV Ada tiga personel yang diperiksa yakni semuanya berasal dari Divisi Propam Polri Mereka yakni Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Arif Rahman Arifin Kompol Bayekuni Wibowo juga diungkap tim Suspolri menyimpan kopi di VR CCTV dari TKP penembakan Brigadier J di Durantiga di laptopnya yang kini telah disita Lebih lanjut, Asep memastikan sementara ini pihaknya sudah menyita 4 alat bukti Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo, Kompol Bayekuni Wibowo Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal Youtube Tribu News Wiki Official Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.